Amal yang kita lakukan, amal hati, amal lisan, amal anggota badan, persembahkan hanya kepada Allah SWT. Al-Fatihah 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 Kenapa benar? Karena dalam bab akidah Khususnya iman kepada Nabi dan Rasul Dia sudah faham betul konsekuensi Ketika dia mengatakan Asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Harus ikut Rasul Akhirnya ibadahnya benar Kenapa? Akidahnya benar Kemudian Rasul adalah suri tauladan dia Rasul adalah panutan dia Maka semua akhlak Rasulullah SAW Yang bahkan Allah sebutkan Al-Quran Menyebutkan akan keutamaan Nabi Muhammad SAW Sebagai bantahan untuk siapapun Yang mencelak, melecehkan, menghina Nabi Muhammad SAW Kenapa? Allah yang mengsucikan beliau Allah bersumpah di awal surah Nun Untuk menyampaikan Sungguh Muhammad kamu itu betul-betul Berada di atas akhlak yang mulia Allah yang ngomong Lalu kemudian manusia ingin hina Kemudian manusia ingin ejek Mau segede apapun billboard yang anda pasang Mungkin zaman sekarang pakai screen feed ya Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad tetap mulia di hati kami Kau muslimi Jangankan sekarang sejak dulu Nabi Muhammad dihin Dicelah, dicaci, dimaki, dilempari kotoran Tetap panutan kami Akhirnya kemudian Tazkiatun nufusnya Pengsucian hati dan jiwanya Siapa yang dia ikuti? Nabi Muhammad dong Kenapa? Karena urutannya sudah benar Akidahnya bagus Akidahnya Akidahnya Atau fondasinya kuat Ibarannya bagus Bangunannya kokoh Ketika kemudian Diletakkan atap padanya Pengsucian hati dan jiwa Dan pelengkap Mantap Itulah pentingnya Akidah Itulah kenapa semua da'i Banyak da'i Sorry Mau di zaman apapun Mesti mereka mengulang Pengajiannya dimulai dari akidah Ya Karena kita harus selalu diingatkan Kalau sudah berbicara akidah Berarti berbicara rukun iman Itu paling penting sudah Orang tidak melakukan Salah satu diantara rukun Islam Setelah syahadatain Terlepas dari perdebatan yang sengit Pada perkara sholat Sengaja orang tidak puasa Sengaja orang tidak zakat padahal mampu Sengaja orang tidak naik hajib Padahal menunjuk syarat Tidak keluar dari Islam Yang mereka perdebatkan Bagaimana Kefarohnya Kalau orang ini Kemudian suatu saat nanti bertobat Tapi kalau ada orang Kemudian tidak beriman dengan rukun iman Atau subbahasan rukun iman Keluar dari Islam Itulah kenapa akidah ini penting Jadi kalau berbicara akidah berarti Berbicara rukun iman Diulang-ulang Karena semua babnya Itu sangat luas Tentunya ketika seorang Tidak mengetahui detail Dia tidak keluar dari Islam Dia hanya belum tahu detail Tapi hukum asalnya Dia mengimani Bilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rosu Semua faham kita Lalu rukun iman Itu fondasi Ketika seorang kemudian faham Contoh Dalam pembahasan iman Kepada nabi dan rasul Pada rasul misalnya Dan pembahasan kita Spesifik nabi kita Muhammad SAW Maka diantara Ya'ani lawazim Diantara keharusan Kita sebagai seorang muslim Ketika kita mengatakan Saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah Kita membenarkan semua berita Yang beliau bawa Akhirnya sunnah dengan makna yang luas Perkataan beliau Perbuatan beliau Pernyataan iya dari beliau Walaupun beliau tidak melakukan Sifat beliau secara penciptaan Dan juga akhlak Sunnah nabi Muhammad Panutan kita Akhirnya bangunannya kuat Baru kemudian Bahasan tazkiyah Dan seperti ini juga Kemudian Ulun perhatikan Sheikh Ali Ahsan Al-Halabi Mengurutkannya Bagian Pembahasan Masalah hati Di akhir Beliau akhirkan Karena itu puncak Jika buku ini Dibaca oleh seorang Yang baru mempelajari Islam Nisaya buku ini Bisa menjadi penerang jalan baginya Dan membantu dirinya Untuk berjalan Di atas prinsip Prinsip yang jelas Kenapa? Urutannya jelas Dengan bantuan Sheikh Coba diterjemahkan Alakadarnya Apa adanya? Wah Buka-buka sana sini Kita Karena beliau Mengarangnya secara random Dan itu akan Mengantarkannya Kepada konsep-konsep Ilminya Yang sesungguhnya Dan melepaskan dirinya Dari belenggu Ikut-ikutan Dalam berislam Karena dia punya prinsip Nggak ikut-ikutan Belajar Orang yang belajar Berilmu Nggak akan ikut-ikutan Nggak akan ikut-ikutan Katanya-katanya Yang penting Yang penting Nggak bisa Dalih Ia juga akan Menghindarkan dirinya Dari pemahaman yang keliru Karena prinsipnya bagus Jauh dia dari penyimpangan Dan menghantarkannya Kepada hakikat kebenaran Yang seakan bisa Disentuh langsung Dengan tangannya Dan dapat dirasakan Di dalam diri Oh Mantap Wallahu alam bisau Jika buku ini Dibaca oleh seorang guru Dan pendidik Nah untuk semua kita Para guru Semua di luar sana Para ustaz Ustazah Ini diantara Buku wajib Yang harus anda miliki Niscaya Ia akan mendapat Teori-teori Penting seputar Psikologi dan moral Yang tidak Diberikan oleh Ilmu pendidikan Modern sekalipun Padahal tema Cakupannya Sudah sangat berat Karena beliau Sangat menguasai Bahasan masalah hati Wallahu alam bisau Oke kita masuk saja Ke Bab yang pertama Akidah Dan Tauhid Akidah Akidah dari kata Bahasa Aqadah Ya'kidu Akidatan Wa'akidatan Simpul Akidah itu Mengikat Jadi Akidah itu Ikatan Kenapa? Karena ketika Seorang memahami Sesuatu Dia terikat Dengan paham itu Makanya Namanya Akidah Prinsip Dari kata Bahasa Aqadah Ya'kidu Membuat Simpul Atau Mengikat Ukdatan Wa'akidatan Ikatan Atau Simpul Itulah Asal kata Akidah Maka Diterjemahkan Dengan Prinsip Dan Tauhid Dari kata Bahasa Wahadayu Wahidu Tauhid Dan Menjadikannya Satu Artinya Mengesahkan Allah Dalam Peribadatan Ini bab Yang pertama Agar kita Punya Prinsip Yang bagus Agar Kemudian Kita Mempersembahkan Semua Amal Ibadah Kita Benar Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Poin Yang pertama Atau Ya Poin Yang pertama Dari Bab Aqidah Dan Tauhid Al-Ikhlas Lillah Ikhlas Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Bukan Ketika Beramal Itu Untuk Dilihat Orang Untuk Didengar Orang Untuk Dibicarakan Orang No Amal Yang Kita Lakukan Amal Lisan Amal Hati Amal Lisan Amal Anggota Badan Persembahkan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Amal Itu Hukum Asalnya Disembunyikan Kenapa? Karena Itulah Di antara Cara Yang Akan Menghantarkan Kita Kepada Keikhlasan Tidak ada Yang Lihat Tapi Ada Memang Amalan Amalan Dan Itu Adalah Syiar Islam Tidak Bisa Disembunyikan Seperti Adhan Seperti Solat Berjamaah Di Masjid Seperti Jum'atan Solat Di Lapangan Idul Fitri Itu Tidak Bisa Disembunyikan Itu Syiar Dengarnya Bahkan Kemudian Orang Bisa Gentak Melihat Bagaimana Bersatunya Kau Muslimi Diluar Itu Maka Hukum Asalnya Sembunyikan Agar Kita Kemudian Mudah Ikhlas Mempersebakan Amal Itu Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Ini Susah Ikhlas Itu Paling Susah Bayangkan Nabi Muhammad Susah Bersabda Kepada Para Sahabatnya Yang Imannya Sempurna Apa Kata Beliau Sallallahu Assalam Akhwafuma Akhwafu Alaikum Asyirkul Asrat Fasu'ila Anhu Faqala Arya Hal Yang Paling Aku Takutkan Yang Akan Menimpa Kalian Kalian Disini Siapa Sahabat Bukan Kita Kita Gini Nabi Muhammad Takutkan Ini Kepada Para Sahabat Akan Menimpa Mereka Apa Itu Syirik Yang Kecil Ketika Ditanya Kepada Beliau Apa Itu Syirik Yang Kecil Ria Beribadah Ingin Dilihat Orang Atau Sumah Beribadah Ingin Didengar Orang Ingin Dibicarakan Orang Dan Di antara Keterangan Imam Nukoyim Juga Adalah Meninggalkan Ibadah Karena Takut Ria Itu Sudah Ria Ente Kan Belum Ngapa Ngapain Ah Saya Enggak Nanti Takut Ria Ente Kan Belum Melakukan Sesuatu Itu Sudah Ria Mudah Saya Tidak Salah Kutub Di antara Perkatan Imam Mening Meninggalkan Amalan 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 Takut Ria Itulah Ria Kenapa Kamu Belum Melakukan Apapun Al-Mushahidun Al-Kiram Terkadang Memang Amal Harus Diperlihatkan Kalau Kita Sudah Menimbang Bahwasanya Amal Ini Menginspirasi Orang Lain Bahwasanya Yang Kita Lakukan Ini Akan Berimbas Baik Untuk Orang Lain Anda Harus Menimbang Nya Dulu Kalau Dengan Anda Melakukannya Anda Perlihatkan Tidak Bermanfaat Untuk Yang Lain Sembunyikan Pakai Hukum Asal Sembunyikan Tapi Kalau Anda Sudah Menimbang Ini Kalau Saya Mulai Saya Bisa Menginspirasi Yang Lain Perlihatkan Dan Semoga Hati Anda Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Orang Orang Yang Sudah Belajar Orang Yang Sudah Ngaji Orang Yang Rajin Ngaji Ikut Majlis Talim Ibadahnya Sudah Tidak Bisa Diganggu Diganggu Tapi Ini Secara Umum Solat Lima Waktu Ke Masjid Sama Orang Tua Dia Taat Sama Pasangan Dia Setia Sama Pasangan Dia Taat Untuk Perempuan Kesuam Sama Anak Dia Tenggu Tenggu Kenapa Orangnya Udah Lempeng Apakah Kemudian Iblis Putus asa No Keikhlasan Ini Yang Akan Dia Rusak Kenapa Karena Ketika Tidak Ikhlas Kemudian Amal Kita Kita Beramal Hanya Ingin Kemudian Dibicarakan Orang Didengar Orang Dilihat Orang Hancur Tidak Ada Pahalanya Karena Semangat Kita Beribadah Tidak Dia Ganggu Cuma Nanti Hatinya Dia Rusak Susah Sebelum Baca Kesini Perhatikan Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Begitu Susahnya Ikhlas Karena Ia Memang Amalan Yang Murni Percontohan Yang Allah Buat Dalam Al-Quran Ia Seperti Susu Yang Diperah Dari Binatang Ternak Susu Itu Di Dalam Perut Itu Melalui Yang Dia Lewati Kotoran Dan Darah Yang Keluar Putih Bersih Murni Menyehatkan Di Dalam Perut Ngumpul Perhatikan Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Surah Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Mungkin Bagi Siapapun Di Antara Anda Yang Punya Kitab Ini Mungkin Kasih Catatan Nanti Pian Baca Sendiri Allah Berfirman Yang Artinya Yang Artinya Adalah Dan Sesungguhnya Pada Binatang Ternak Itu Benar-benar Terdapat Pelajaran Bagi Bayangin Orang Yang Mau Tadabur Doang Yang Tahu Begini Orang Ketika Tadabur Itu Mesti Nambah Iman Tadabur Itu Memikirkan Keagungan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Ciptaannya Dan Ini Yang Kita Bicarakan Bukan Yang Bukan Yang Gede Kita Tadabur Alam Kemudian Melihat Pegunungan Yang Indah Yang Megah Pasak Bumi Langit Yang Indah Luas Tanpa Tiang Tanpa Cantelan Laut Yang Luas No Kita Tidak Bulan Matahari Kita Tidak Bicara Yang Besar Besar Itu Karena Besarnya Makhluk Menunjuk Karena Megahnya Makhluk Agung Makhluk Menunjukkan Agungnya Sang Pencipta Ini Contoh Yang Kecil Kecil Bahkan Sebagian Di Antaranya Lebih Gedean Kita Kata Allah Subhanahu Wattah Dan Firmannya Dan Sesungguhnya Pada Binatang Ternak Itu Benar-benar Terdapat Pelajaran Bagi Kam Bagi Yang Mau Lihat Bagi Yang Yang Mau Mengambil Ibroh Bagi Yang Mau Mengambil Pelajaran Dari Binatang Ternak Kapan Dia Tau Bahwasanya Dari Binatang Ternak Bisa Dih Bisa Bisa Quran Gak Baca Quran Yang Gak Tau Kami Memberi Kami Memberimu Minum Daripada Apa Yang Berada Dalam Perutnya Berupa Susu Susu Yang Bersih Antara Tahi Mohon maaf Antara Tahi Dan Darah Farof Itu Tahi Yang Mudah Ditelan Bagi Orang Orang Yang Meminum Susu Siapa Yang Kena Susu Minuman Favorit Nabi Muhammad S.A.W. Keluarnya Itu Di dalam Perutnya Itu Antara Darah Dan Kotoran Keluar Putih Bersih Murni Menyegarkan Bergizi Bermanfaat Payang Itulah Percontohan Ikhlas Kenapa Susah Susah Tapi Harus Kita Latih Ulun Ngomong Gini Apakah Ulun Sudah Ikhlas Belum Masih Belajar Ya Semua Kita Selalu Belajar Tiap Hari Di antara Caranya Yang Tadi Selama Amal Itu Bisa Anda Sembunyikan Sembunyikan Jangan Kasih Lihat Orang Jangan Kasih Tahu Orang Kenapa Karena Allah Maha Tahu Biarin Satu dunia Tahu Anda Misalnya Subhanallah Sejak Naji Kemudian Faham Faham Utama Sorry Faham Yang Wajib Yang Rukun Yang Wajib Faham Anda Dan Anda Faham Yang Sunnah Sunnah Di antaranya Misalnya Sholat Sunnah Di antaranya Adalah Sholat Tahajud Misalnya Sejak Anda Ngaji Anda Mengenal Itu Dan Keutama Keutamaan Orang Yang Berdoa Di Seperti Malam Terakhir Itu Anda Lakukan Terus Gak ada Yang Tahu Eh Minimal Mungkin Pasangan Anda Tahu Atau Internal Korga Anda Tahu Anak Anda Mungkin Tahu Tapi Gak ada Yang Tahu Di Luar Apakah Anda Harus Berkecil Hati Tahu Karena Allah Tahu Jam Berapa Anda Bangun Berapa Rokat Anda Lakukan Selama Apa Anda Melakukannya Kecatat Semua Jangan Takut Jangan Sampai Kemudian Sudah Lama Mengamalkan Eh Anda Cerita Cerita Aduh Hancur Nanti Subhanallah Wallahu Alam Bisa Ya Tidak Perlu Berkecil Hati Kepada Siapapun Yang Telah Mengamalkan Amal Salih Begitu Banyak Dan Dia Rahasiakan Lanjutkan Kenapa Allah Maha Tahu Semua Kecatat Surah Apa Itu Saya Lupa Terus Surah Apa Itu Saya Ingat Ayat Tolong Dicarikan Dan Kami Akan Letakkan Timbangan Timbangan Keadilan Maka Satu Jiwa Tidak Akan Dizalim Walaupun Cuma Sekecil Biji Sawi Kami Akan Datangkan Pahalanya Kalau Itu Ketata Sekecil Biji Sawi Kami Akan Datangkan Azab Kalau Itu Allah Akan Datangkan Sekecil Biji Sawi Dan Cukuplah Kami Yang Menghitung Semua Kecatat Sebaliknya Sehebat Apapun Kita Kemudian Menyembunyikan Amal Buruk Kita Maksiat Kita Orang Tua Nggak Tahu Udah Nggak Serumah Istri Nggak Tahu Bisa Anak Nggak Tahu Bisa Teman Apalagi Bisa Semua orang Di sekitar Kita Bisa Kita Kelabui Gampang Tapi Allah Tahu Sama Dan Itu Yang Paling Susah Kalau Mengamalkan Amal Saleh Dilihat Orang Banyak Gampang Saya Pakai Istilah Begini Gampang Mengamalkan Amal Saleh Dihadapan Orang Banyak Gampang Mengamalkan Amal Saleh Tapi Nggak Ada Yang Lihat Itu Yang Susah Hati Sebaliknya Mengelabui Orang Banyak Untuk Berawak Sihat Gampang Tapi Apakah Anda Tidak Ketahuan Kecatat Semua Ini Oke Nanti Kelamaan Lagi Nggak Masuk Bahasa Qawlu Allah Ta'ala Wa In Min Shay'in Ila Indana Khazainuhu Mutadomin Likanz Min Al Kunuz Wah Nama Nak Say Likanz Wah Anna Kulla Shay'in La Yutlab Ila Mimman Indah Khazainuhu Wama Fatih Tilka Al Khazain Biyadih Biyaday Sorry Wa Anna Talabahu Min Ghairihi Talabun Mimman Lays Indah Wala Yakdiru Alayhi Wah Dato Seteruan Rupanya Di dalam Suara Piring Nggak Pecah Kan Oh Iya Nggak Pecah Karena Piringnya Melamin Nggak Getina Aja Perhacikan Halaman 19 Untuk Siapapun Yang Punya Terjemah Anda Harus Punya Berapa Harganya 100 ribuan Oh Mahal Juga 140an Ribu Anda Kalau Pengen Murah Anda Kumpulin Teman Teman Kumpulin Teman Teman 10 20 30 100 Orang Beli Barengan Di Satu Agena Murah Kan Kalau Satuan 140 Ribuan Kalau Barengan 139 Seribu Oke Lanjut Pengajian Nafas Allah Berfirman Dalam surah Al-Hijr Ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan tidak ada Sesuatu pun Melainkan Pada Sisi Kamilah Khazanahnya Perbendaharaannya Apa maksudnya Di antara Mutiara Hikmah Yang terkandung Dalam Ayat Ini Ini Inti Kitab Ini Beliau Sampaikan Ayat Beliau Berikan Hikmah Tapi Kalau itu Beliau Mengarang Random Sheikh Yang kemudian Mengurutkan Dan Tidak ada Sesuatu pun Melainkan Pada Sisi Kamilah Khazanah Perbendaharaannya Milikan Makanya Dalam bahasa Arab Ya ini Lemari itu Bahasa Arabnya Khizanah Tempat Menyimpan Macem-macem Lemari Yang maha memiliki Yang maha kaya memiliki Segalanya Siapa? Allah Makanya Begitu rugi Sekali orang Ketika beramal Mengharapkan Pujian orang Mengharapkan Dibicarakan orang Kenapa? Dia tidak maha Kaya aja Enggak mungkin Orang itu Sekaya-kayanya dia Dia enggak kaya-kaya Amat lah Dan paling Berlalu Berapa? Sebentar Kenapa? Karena kita Manusia Semua kita Pelaku dosa Suatu saat Kemudian Uzubillah Mudah-mudahan Jangan Kita terjerumus Pada dosa Yang kemarin Muji Tahu Apa enggak Berbalik Dia Wah Kemarin Gua puji Pula kita Sampai ujung lidahnya Aja Sudah Dan dia Tidak memiliki Segalanya Kenapa Kita mengharapkan Pujian orang Yang tidak Memiliki Segalanya Berharaplah Hanya kepada Allah Yang memiliki Semua Perbendaharaan Al-Ghani Yang paling Yang maha kaya Bahkan Dalam sebuah hadith kursi Allah berfirman Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memperlihatkan Kekayaannya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Di Arba'in Nawai Ada itu Nomor 24 Dan saya tidak salah Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Potongan Firmannya Kata Nabi Muhammad S.A.W. Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ibadih Law anna awalakum Wa akhirakum Wa insakum Wa jinnakum Qamu fi sa'idin Wahidin Fasa'aluni Fa'ataitu Kulla wahidin Mas'alatah Ma naqasa Thalika Mimma Indi Illa Kama Yunkisul Mikhyatu Iza Udkhilal Bahra Bagaimana Imam Muslim Wahai Hambaku Jika Awal Kalian Dan Akhir Kalian Manusia Dan Jinnya Dari Iblis Dan Nabi Adam Sama Semua Anak Turunan Nabi Adam Kakek Bullitnya Manusia Iblis Kakek Bullitnya Jin 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 pertama Iblis Itu Ustaz Dia kan punya Anak Turunan Berarti Dia juga Punya istri Wah Siapa istri Ustaz Saya gak Diundang Gak Tahu Saya Siapa Istrinya Gak Penting Juga Ngapain Nanya Istrinya Iblis Wahai Hambaku Jika awal Kalian Dan akhir Kalian Manusia Dan Jinnya Berkumpul Di satu Tempat Kumpul Semuanya Ini diantara Dalil Perkumpulan Itu Lebih Dekat Untuk Dijawabnya Doa Asal Perkumpulannya Syari Jumat Ta'id Salat Istisqoh Nah itu Perkumpulan Perkumpulan Doa Dipanjatkan Di dalamnya Lebih Dekat Untuk Dijawab Berdasarkan Potongan Firman Allah Yang Barusan Jika Awal Kalian Dan Akhir Kalian Manusia Dan Jinnya Berkumpul Di satu Tempat Dan Semua Mereka Memohon Kepadaku Satu Permohonan Ini Saya Aku Akan Kabulkan Semuanya Allah Maha Mendengar Allah Maha Mendengar Dan Allah Maha Menjawab Doa Aku Kabulkan Semuanya Kata Allah Semua Manusia Dan Jin Dari Pertama Sampai Terakhir Minta Semuanya Minta Dan Allah Kabulkan Apakah Kemudian Allah Jadi Miskin Khazanah Perbendaraan Kepemilikan Kerajaan Allah Berkurang Tidak Ia Mengurangi Dari Apa Yang Aku Miliki Allah Tetap Maha Kaya Makanya Kalau Minta Itu Kepada Yang Maha Kaya Kalau Kita Bergantung Pada Manusia Kita Kecewa Bagus Barusan Buat Potongan Mohonkan Selalu Panjatkan Selalu Minta Semuanya Hanya Kepada Allah Yang Maha Kaya Al-Ghani Betapa Banyak Kemudian Teman-teman Kira Namanya Abdul Ghani Al-Ghani Itu Nama Allah Maha Kaya Allah Kabulkan Semua Doa Manusia Dan Jin Dari Pertama Sampai Terakhir Apakah Kekayaan Allah Berkurang Kecuali Permisalnya Adalah Seperti Jika Kalian Masukkan Jarum Kelautan Dan Kalian Tarik Kembali Air Laut Tidak Pernah Berkurang Kayak Gitu Itulah Kerajaan Itu Itulah Kepemilik Itu Khazanah Perbendaharaanku Semuanya Allah Kabulkan Semuanya Allah Beri Tidak Berkurang Kekayaan Allah Makanya Minta Itu Kepada Yang Maha Kaya Dan Jangan Takut Kemudian Tidak Dikabulkan Lakukan Adab Adab Lakukan Sebab Sebab Doa Itu Kemudian Allah Jawab Allah Pasti Jawab Dan Allah Maha Kaya Pas Kalian Di Momen Masa Seperti Ini Lagi Susah Semuanya Oh Minta Kepada Yang Maha Di Konten Ini Jalan Hijrahku Nanti Di episode Ke 16 16 Di episode 15 Nanti Ini kan Tadi Jam 8 Ini lagi Running Ada Yang Nonton Kajian Ini Apa Ada Yang Nonton Youtube Di Antara Cerita Beliau Nggak Kerja Berapa Bulan Karena Sakit 6 Bulan Nggak Kerja Karena Sakit Istrinya Yang Banting Tulang Untuk Kerja Menuhi Kepulauan Keluarga Dan Kontrakan Harus Diwayar Karena Karena Sakit Nggak Bisa Kerja 6 Bulan Istri Yang Kerja Tapi Akan Mencukupi Kurang Lawang Harus Bayar Kontrakan Sekian Juta Apa Apa Yang Dilakukan Memohon Kepada Yang Maha Kayak Dan Allah Jawab Segera Nggak Tahu Dari Mana Orang Orang Itu Allah Subhanallah Utus Kepada Beliau Ke Beliau Ada Yang Manggil Di Masjid Nih Ada Titipan Buat Antun Keluar Masjid Dari Seberang Ada Yang Manggil Lagi Akhir Ada Yang Nitip Buat Antun Dan Ketika Dibuka Uangnya Dijumlahkan Persis Bayar Kontrakan Gimana Itu Jumlahnya Persis Ini Orang Yang Ngasih Random Bukan Satu Bukan Satu Orang Angkanya Persis Tagihan Kontrakan Gimana Itu Pemirsa Karena Mintanya Bener Kepada Allah Yang Maha Kaya Kalau Menyandarkan Kepada Manusia Pasti Kecewa Pasti Kecewa Nia Wallahu Anam Bisa Lanjut Di Antara Mutiara Hikmah Yang Terkandung Dalam Ayat Tersebut Yaitu Segala Sesuatu Tidak Dapat Diminta Melainkan Dari Allah Semata Betul Karena Allah Yang Memiliki Semua Perbendaharaan Anda Mau apa Mintanya Harus Bener Kepada Allah Artinya Ketika Beramal Ikhlas Hanya Kepada Allah Karena Allah Yang Memiliki Semuanya Kuburan Disembah Gimana Itu Itu Bahasa Minta Minta Ke Pohon Minta Ke Batu Oke Mereka Mereka Mendamati Orang Saleh Wali Nabi Sudah Meninggalan Minta Gimana Gimana Karena Tauh Tidak Tidak Spesifik Berdoa Yang Mujmal Tidak Kemudian Khud Yang Mujmal Doa Sabu Jaga Minta Kebaikan Semua Dan yang Paling Penting Diantara Semua Adab Asupan Makanan Yang Halal Itulah Kenapa Semua Kita Menggaungkan Itu Supaya Kita Jauh Dari Asupan Yang Haram Salah Satu Doa Yang Diajarkan Nabi Muhammad Ya Allah Ya Tuhanku Cukupkan Kami Dengan Nus Yang Halal Saja Jauhkan Kami Dari Yang Haram Doa Tadi pagi Kayaknya Anak cerita Tadi pagi Ya Curhatan Seorang Ikhwati Karena Susahnya Masa Pandemi Seperti ini Pekerjaan Juga Begitu Susah Yang Ada Itu Tawaran Tapi Tau Dia Ini Pekerjaan Haram Saya Katakan Jangan Walaupun Kamu Gak Tau Besok Makan Apa Kutip Perkataan Ustaz Al-Fadir Ahmad Zain Hafiz Allah Tinggalkan Daging Yang Tumbuh Dari Kebukan Maksudnya Dari Asupan Yang Haram Gizi Yang Haram Guzia Bil Haram Di hadith Yang lain Kata Nabi Muhammad Bagaimana Doanya Akan Diterima Di hadith Ini Neraka Lebih Pantas Untuk Dia Ancaman Nabi Muhammad Jangan Anggap Rinya Mintanya Yang Bener Ya Kita Takutkan Kayak Bahasan Dari Pagi Juga Kita Takutkan Bahwasanya Ketika Kita Salah Allah Kemudian Betul-betul Berikan Kita Istidroj Allah Tipu Kita Allah Perdaya Kita Dengan Kenikmatan Dunia Lancar Riski Padahal Yang haram-haram Kita Lakukan Semua Tapi Lancar Istri Cantik Anak Lucu Kerjaan Lancar Usaha Banyak Cabang Sana Sini Tapi Yang haram-haram Dilakukan Lancar Istidroj Sana Stadrijum Min Haythula Ya'alamun Wa Umlilohum Inna Kaidimacid Kita Bahas Tadi Pagi Kami Berikan Mereka Istidroj Kami Tangguhkan Mereka Dan Mereka Tidak Tahu Oh Jangan Sampai Seperti Itu Kita Ketika Sudah Merasa Nyaman Dengan Yang Haram Apalagi Kemudian Dengan Jargon Jargon Iblis Yang Disampaikan Manusia Yang Haram Aja Susah Yang Yang Haram Susah Ustaz Jangan Sekarang Ini Gimana Yang Halal Bahkan Jauh Lebih Mudah Kenapa Rizki Allah Luas Allah Maha Kaya Ini Semua Perbendaran Ada Pada Allah Kuncinya Ada Pada Allah Minta Allah Dikasih Kuncinya Bentuk Pemeliharaan Umum Saja Untuk Semua Makhluknya Jin Menusia Binatang Allah Kasih Mereka Semuanya Ilmu Dengan Ilmu Tersebut Mereka Semua Kasih Riski Binatang Dengan Ilmunya Hingga Kemudian Bisa Mangsa Yang Mereka Bisa Mangsa Manusia Demikian Jin Juga Demikian Kalau Kemudian Tidak Ada Pembeda Kita Fokus Paling Halal Kita Sama Sama Yang Lain Allah Memelihara Makhluknya Itu Umum Semua Allah Kasih Ilmu Dengan Ilmu Itu Semuanya Bisa Mengais Riski Tapi Yang Spesial Itu Adalah Kau Muslimin Mu'minin Allah Berikan Pemeliharaan Yang Khusus Kalau Sudah Masuk Bagian Dari Muslimin Mu'minin Ya Kita Pilih Pilih Gak Asal Ya Kita Gak Akan Mati Sampai Risik Kita Semuanya Sempur Gak Akan Mati Kata Nabi Muhammad Kata Beliau Sallam Inna Ruhal Qudusi Nafata Fi Rau'i Annan Nafsa Lantamuta Hatta Tastak Mila Rizkuhu Fattak Allahu Ajmil Fittal Lupa Saya Siapa Yang Mengeluarkan Tapi Saya Sebutkan Matan Bahan Sarab Sesungguhnya Jibril Alayhi Sallam Meniupkan Wahyu Allah Kerlung Hatiku Apa Wahyunya Bahwasnya Satu jiwa Tidak Akan Mati Sampai Sempurna Rizkinya Sangat Mungkin Rizki Anda Semua Hai Pemirsa Di luar Sana Adalah Capucino Cincau Tahun 20 35 Hasil Hasil Allah Telah Telah Tuliskan Untuk Anda Riski Terakhir Anda Dalam Untuk Minuman Adalah Capucino Cincau Kenapa Saya Ngomong Minuman Ini Lagi Pengen Rupanya Capucino Cincau Tahun 2030 Asar Selama Itu Anda Tidak Akan Mati Walaupun Mungkin Tersiaw Saya Tapi Anda Tidak 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 Maka Kata Nabi Muhammad Bertaqwala Kepada Allah Dan Percantik Cara Kalian Mengais Riski Allah Maksudnya Cari Yang Halal Dengan Cara Yang Halal Jangan Sampai Kemudian Lambatnya Riski Anda Dapatkan Membuat Kalian Memilih Ah Yang Aram Jadah Jangan Seperti Itu Sabar Semua Juga Sedang Susah Dan Ingat Semua Karena Dosa Kita Juga Maka Balas Dengan Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu A'lam Bisa Lanjut Sehingga Meminta Selain Sehingga Meminta Kepada Selainnya Berarti Meminta Kepada Makhluk Yang Tidak Punya Kekayaan Dan Tidak Mampu Memujudkan Keinginan Lawang Tidak Maha Memiliki Salah Mintanya Sekalipun Dia Nabi Sekalipun Dia Rasul Sekalipun Anda Minta Kepada Makhluk Salah Tapi Ustaz Apa Boleh Minta Tolong Pada Makhluk Boleh Asal Satu Orang Yang Kita Minta Pertolongan Darinya Satu Dia Hidup Dua Dia Bisa Memberikan Pertolongan Yang Kita Minta Ini Syaratnya Harus Jelas Satu Dia Hidup Kalau Sudah Mati Ya Gak Bisa Bro Bisa Bantuin Gak Bro Bisa Bantuin Gak Eh Dia Bro Bisa Bantu Gak Bangun Ini Bukan Bangun Mayat Maksudnya Orangnya Hidup Bisa Bantu Gak Ada Apa Aduh Anam Pengen Pindah Rumah Terus Minta Bangun Rumah Bukan Gitu Mau Pindah Rumah Anam Menjem Pickup Anam Menjem Mobil Truk Ente Bisa Gak Buat Ngaput Barang Oh Bisa Dia Bisa Berikan Pertolongan Yang Kita Minta Tapi Kalau Bro Hidup Berarti Tolongin Apa Tergantung Ampuni Dosa Saya Ya Gak Bisa Boleh Minta Tolong Sama Makhluk Sama Hamba Asal Dia Hidup Dan Kemudian Dia Mampu Berikan Yang Kita Minta Di Luar Itu Kita Baca Tiap Hari Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Menyembah Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Memohon Pertolongan Al Fatiha Maksudnya Di surah Al-Fatiha Bukan Saya Nyuruh Anda Baca Al-Fatiha Nanti Salah Paham Lagi Wa Kauluhu Wa Anna Ila Rabbika Al-Muntaha Mutadhaminun Likanzin Azimin Wahwa Anna Kulla Muradin In Nam Yurat Li Ajli Al-Fatiha Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Dalam surah An-Najm ayat 42 Ayat tersebut mengandung mutiara hikmah yang begitu dalam Yaitu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada dia Allah SWT Dan tidak berhubungan dengannya Allah SWT adalah semu serta sia-sia Apalagi contoh kayak amal tadi Anda persembahkan untuk manusia Aduh rugi Persembahkan hanya kepada Allah Kepada Allah semua kita akan kembali Sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali Bahkan cuma samiklisannya doang Bahkan mungkin enaknya satu, dua Satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan Setelah itu Anda bermaksiat dia tahu abis Anda Itulah manusia Padahal segala sesuatu pasti akan berujung kepada Allah Semua urusan pasti berpulang kepada penciptanya Kehendaknya, hikmahnya, dan ilmunya Kemudian Allah adalah puncak segala tujuan Dan seluruh keinginan Dan seluruh keinginan Allah Mencintai sesuatu bukan karenanya Karena Allah akan mengakibatkan keletihan dan siksa Apalagi manusia Suami ke istri ke Menua Gantengnya habis Cantiknya habis Apa yang bisa kita harapkan Hanya akhlak yang mulia yang kemudian memperindah rumah tangga tersebut Kalau tujuannya adalah Pasangan Dan seharusnya Ini contoh pernikahan Tujuannya yang terakhir adalah keriduan Allah Akhirnya kemudian Yang dalam satu biduk rumah tangga Saling bantu Membantu Bahu-membahu satu sama lain Suami, istri, orang tua dan anak Demi menggapai ridu Allah Karena Allah lah tujuan Tujuan seluruh keinginan hamba Mencintai bukan karenanya Allah Akan mengakibatkan keletihan dan siksa Masih cantik Masih umur 30 35 40 Masih cantik Mati Telesai Kalau anda mencintainya cinta mati Begitu Allah cabut nyawanya Terasih kisah anda Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya Akan sia-sia dan percuma Setiap hati yang tidak terkait dengannya Akan celaka Dan terparah Ia terhalang dari Mendapatkan kebahagiaan Dan keberuntung Bautkan seluruh hati Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu A'lam bisalam Dan yang terakhir Jadi Segala sesuatu yang diinginkan Hanya berasal dari Allah Maka mintanya hanya kepada Allah Sebagaimana ditergaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada sesuatu pun Melainkan pada sisi kamilah Khazanah perbendaraan Maka mintanya harus benar hanya kepada Allah Semua yang diinginkannya pun Harus ditujukan hanya kepada Allah Sebagaimana firmannya Wa anna ila rabbikal muntaha Dan bahawasanya Kepada Rabbulah Kesudahan segala sesuatu Maka persembahkan amal kita Semuanya hanya kepada Allah Atas dasar itu Tak ada yang lebih penting dicari Selain Allah Dan tidak ada tujuan akhir Selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mintalah hanya kepadanya Persembahkan Hanya kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah ikhlas Dan semua kita harus belajar Dan ini susah Karena metaforanya Di firman Allah Seperti susu Yang keluar dari kotoran Dan darah Tapi bisa kita lakukan insya Allah Dan diantara tipsnya Tadi pertama kali Selama amal itu Masih bisa kita sembunyikan Sembunyikan Tapi kalau misalnya kita sudah menimbang Kalau amal ini kita perlihatkan Akan berimbas baik Pada orang lain Menginspirasi Perlihatkan Dan semoga hati kita Terjaga Wallahu'alam Bissab Ini yang bisa kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Salah dan khilaf Ulu mohon maaf Mudah-mudahan kajian kita Di berkait Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbalan Dari tabalong juga Tidak ada Apalagi pada nonton Ini jalan hijrah Oke Mudah-mudahan bermanfaat Pemirsa Salah dan khilaf Ulu mohon maaf Mudah-mudahan kajian kita Di berkait Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbalan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kita Hati yang bersih Dengannya Kemudian kita Hanya meminta Hanya kepada Allah Dan kemudian ketika kita beramal Kita hanya persembahkan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alam bisa Subhanahu wa ta'ala Bi hamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.